Intro Memancarkan kilatan tajam dari matanya, Ah Bao menatap Long Hao Cheng dengan tatapan penuh semangat. Aku akan membayar kembali rasa malu yang kau berikan padaku. Hanya dengan darahmu yang bisa membersihkan rasa malu ini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Mendengar itu, nafas Long Hao Cheng sekarang menjadi sangat berat. Teknik ini jelas tidak membuat perbedaan antara musuh dan pihak mereka sendiri. Mungkin ini mengisaratkan bahwa waktu pengurungan tidak akan lama. Tetapi itu sudah cukup dalam situasi saat ini. Karena selama waktu yang singkat ini, iblis-iblis yang menyergap semakin mendekat. Ini adalah 50 penghapus pembur iblis. Kekuatan yang tangguh ini bukanlah apa-apa yang bisa mereka lawan saat ini. Bahkan melarikan diri akan sangat sulit. Long Hao Cheng bahkan tidak memiliki jaminan untuk dapat mengaktifkan Lyon Tinabadi untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Benar, mereka sekarang benar-benar dalam kesulitan. Mundur kalian semua. Ah Bao tiba-tiba berteriak dengan keras. Dari perintahnya, penghapus pembur iblis tim naga mundur. Untuk sementara, membuat jarak antara pembur iblis dan diri mereka sendiri. Dua pasukan pembur iblis Long Hao Cheng dan Tian Qing berkumpul bersama. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi, pengepungan 50 penghapus pembur iblis lainnya sudah semakin dekat. Saat ini, Tian Qing berdiri tegak dan tidak takut di sisi Long Hao Cheng. Dia tidak memberikan permintaan maaf pada Long Hao Cheng karena meminta maaf tidak akan ada gunanya. Karena situasinya sudah seburuk ini, tidak ada cara untuk menebus kesalahannya. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengorbankan dirinya sendiri untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi kelompok Long Hao Cheng untuk melarikan diri. Di sisi lain, Ah Bao sama sekali tidak melirik Tian Qing. Matanya hanya menatap Long Hao Cheng rasa sakit yang dia terima dari pukulan pedang saat itu dia tidak pernah bisa melupakannya. Apakah namamu Long Hao Cheng? Suara dingin Ah Bao terdengar dengan jelas. Di sisi lain, dengan mengambil langkah besar ke depan, Long Hao Cheng bertukar pandangan dengan Ah Bao. Kemudian, dia menjawab, Ya, aku adalah Long Hao Cheng. Mendengar jawaban itu, Ah Bao mengerutkan alisnya dan berkata dengan sangat keras. Terakhir kali kita bertemu di Sulga Fana. Kamu meninggalkanku dengan kenangan yang tidak terlupakan. Aku benar-benar tidak berpikir kamu akan muncul kembali begitu cepat. Dan dalam situasi seperti ini, aku ingin tahu apakah kamu bisa keluar dari kematian. Di depan, Long Hao Cheng dengan tenang menjawabnya. Bagaimana kamu akan tahu tanpa mencoba? Setelah kalimat ini terdengar, Ah Bao tiba-tiba tertawa. Baiklah, aku mengakuimu sebagai rivalku. Bahkan jika kekuatanmu lebih lemah dariku, aku tetap bersedia menerimamu sebagai musuhku. Kamu seharusnya merasa terhormat akan hal itu. Di depannya, Long Hao Cheng juga menertawakannya. Menunjukkan ketidakpedulian yang sangat besar. Lalu berkata dengan percaya diri. Sayangnya, aku tidak pernah menganggapmu sebagai rivalku. Di mataku, hanya kaisar dewa iblis yang aku akui sebagai musuhku. Mendengar itu, ekspresi Ah Bao segera berubah. Apakah kamu melihat dirimu sendiri? Dan kamu ingin menantang ayahku? Baiklah, kalau begitu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu menang melawanku, aku akan membebaskan kalian semua. Di sisi lain, Long Hao Cheng maju dengan langkah besar. Bahkan tanpa memanggil Hao Ye untuk bertarung dengannya. Dan menjawab dengan sangat keras. Datanglah padaku, jangan libatkan yang lain. Melihatnya maju ke depan, semua rekan-rekannya merasa sangat cemas. Namun mereka tidak bisa menghentikannya. Di sisi lain, Ah Bao perlahan mengangkat tangannya dan semua kekuatan iblis mundur seketika. Mereka meninggalkan ruang terbuka di hadapannya. Long Hao Cheng kemudian berbalik dan melihat rekan-rekannya dengan ekspresi yang sangat prihatin. Ekspresi di mata dan wajahnya sangat melimpa. Dan di antara semua orang, matanya tertuju pada Chae Er untuk waktu yang lama. Kalian semua juga harus mundur. Mendengar itu, Tian Qing lalu maju ke depan. Tunggu sebentar, kesatria terhormat Long Hao Cheng pakailah armor mitrilku. Mendengar itu, Long Hao Cheng tampak sedikit terganggu. Tetapi itu juga bagus. Dia menerimanya dengan sangat hormat. Long Hao Cheng melepaskan armor suci dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Armor mitril melambangkan legenda kejayaan kesatria manusia. Dan dia akhirnya akan memakai untuk yang pertama. Semua orang tahu Long Hao Cheng. Yang kekuatannya belum mencapai langkah ketujuh. Untuk menantang ahli di puncak langkah ke delapan, itu adalah mustahil. Tetapi Long Hao Cheng masih melangkah maju dan menerima tantangan itu. Menjadi seorang kesatria, ini adalah suatu kehormatan. Jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia memakai armor mitril, Long Hao Cheng merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ketika dia benar-benar berdiri di depannya. Niat pertempuran yang sombong dan sulit untuk dijelaskan muncul dalam dirinya. Hanya dengan memakainya, Long Hao Cheng merasakan kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Melihat Long Hao Cheng sudah mengenakan armornya, Tian Qing juga menawarkan perisai legendaris miliknya kepada Long Hao Cheng. Tetapi yang mengejutkan Tian Qing, Long Hao Cheng menggelengkan kepalanya. Kakak Tian Qing, apakah kamu lupa aku juga seorang kesatria retribusi? Setelah mengatakan itu, dia meraih riak cahaya dengan tangan kirinya. Dan maju ke arah Ah Bao dengan langkah besar. Apakah kamu sudah siap? Ah Bao bertanya ketika Long Hao Cheng berhenti 10 meter darinya. Dia tidak menghentikan Long Hao Cheng untuk bertukar armor. Karena dia ingin mengalahkan Long Hao Cheng dalam keadaan yang paling kuat. Untuk benar-benar memadamkan kebenciannya. Di depan Long Hao Cheng menatapnya. Ayo kita mulai. Namun, Ah Bao kembali bertanya. Kamu seorang kesatria. Bagaimana dengan tungganganmu? Mendengar itu, Long Hao Cheng menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu adalah musuhku, kamu masih memberiku kesempatan untuk melakukan pertarungan penentuan yang adil. Sebagai seorang kesatria, meskipun kekuatanku jauh dari milikmu, aku tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam duel. Jika aku memanggil tungganganku, ini tidak akan lagi menjadi pertarungan satu lawan satu di antara kita berdua. Setelah Long Hao Cheng mengatakan itu, dengan senyuman, Ah Bao mengungkapkan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Baiklah, kamu benar-benar layak menjadi rival yang aku pilih. Cahaya hitam yang kaya perlahan naik di udara, dan sisik di tubuhnya mendapatkan semburan ungu. Di tangan kanannya, sebuah pedang hitam keunguan muncul seketika. Long Hao Cheng tentu saja tahu, apa pedang hitam keunguan itu. Itu adalah senjata pribadi Ah Bao, senjata yang dia hancurkan di masa lalu. Itu terbuat dari tandu naga iblis. Di sisi lain, Long Hao Cheng juga mengeluarkan pedang Arya Sang Dewi Cahaya, dan juga Yating yang sudah muncul di atas bahu Long Hao Cheng. Hanya dengan mengumamkan beberapa nyanyian, dia tiba-tiba menyentuh leher Long Hao Cheng dan menghilang saat berikutnya. Segera armor mitril berkembang dalam cahaya kemasan, dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di punggung Long Hao Cheng, dua pasang sayap langsung menyebar. Dan setiap bagian dari dirinya memancarkan perasaan yang sangat halus. Itu benar, Yating berubah menjadi jiwa senjata, dan menyatu dengan armor mitril untuk memberi Long Hao Cheng dukungan yang terbaik. Aura dari mereka berdua terpancar dengan kuat, mencoba untuk menekan satu sama lain. Tetapi yang mengejutkan semua orang, itu tampak seimbang. Pada titik ini, pertempuran dimulai tanpa indikasi sebelumnya. Long Hao Cheng meluncurkan serangan pertama. Tidak menggunakan kemampuan apapun, dia hanya bergerak maju saat Arya Sang Dewi Cahaya berayu nanggung di udara. Menciptakan pemandangan yang fantastis. Untuk mata semua orang, sepertinya Long Hao Cheng menghilang dan yang tersisa hanyalah pedangnya. Dari peluncuran serangan ini, langit tiba-tiba berubah warna seolah-olah diserang olehnya. Dan karena itu, Ah Bao mundur beberapa langkah. Meluncur lebih jauh dan berputar-putar, Long Hao Cheng melambaikan Arya Sang Dewi Cahaya secara horizontal sekali lagi. Gerakan dari Long Hao Cheng tidak terlihat lambat, tapi dia memberikan semacam perasaan mantap yang tidak normal. Menghadapi pedang seperti itu, Ah Bao merasakan krisis yang hebat, seolah selama pedang itu mendarat, dia pasti akan terluka parah. Saat ini, Ah Bao juga tidak tinggal diam. Setelah sedikit memahami serangan dari Long Hao Cheng, dia segera melancarkan serangan balik. Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan suara ledakan yang dasyat. Dengan suara teriakan amarah, Ah Bao mengayunkan pedang, cahaya hitam keungan itu benar-benar mengelilingi pedangnya berubah menjadi ujung pedang sepanjang 10 meter, yang mengarah langsung ke arah Long Hao Cheng. Sementara itu, dalam radius 30 meter di sekitar mereka, semua udara langsung dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kuat. Mencegah Long Hao Cheng untuk melarikan diri, dan memperlambat gerakannya. Di depan, Langka Long Hao Cheng tiba-tiba terhenti. Menggenggam Arya Sang Dewi Cahaya dengan kedua tangannya. Dia menunjukkan gerakan yang menakjubkan. Dengan memutar tubuhnya, dia menegakkan postur tubuhnya dan mengayunkan pedang ilahi. Memancarkan cahaya kemasan, titik tajam Arya Sang Dewi Cahaya akhirnya terbentuk. Dan meledak dengan cahaya lembut dengan cepat membentur ujung pedang hitam keungan itu. Pedang mengerikan Ah Bao menghantam tanah saat ledakan yang menghantam. Suara yang meledak dan membelah yang dihasilkannya terdengar bergema. Itu menguncang bumi dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Tepat pada saat ini, Long Hao Cheng tiba di depan Ah Bao, dan seluruh tubuhnya menyapu Ah Bao seperti tornado. Apresiasi Ah Bao terhadap Long Hao Cheng sudah sangat tinggi. Tetapi di dalam hatinya, lawan itu masih tidak lebih seorang kesatria manusia bahkan belum mencapai langkah ketujuh. Tidak pernah dia mengharapkan serangan tirani miliknya itu benar-benar ditahan oleh Long Hao Cheng. Dan bahwa dia akan segera melakukan serangan balik terhadapnya. Waktu untuk serangan Long Hao Cheng juga dipilih dengan sangat baik. Bertujuan tepat pada penundaan singkat setelah peluncuran kekuatan penuh dari Ah Bao. Dan lebih jauh lagi, kecepatan pedangnya sangat menakutkan. Seolah-olah tidak terpengaruh sedikitpun oleh semburan pedang hitam keunguan tersebut. Menghadapi serangan pedang ganda dari Long Hao Cheng, Ah Bao tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tetapi pengalaman bertarungnya cukup berlimpah. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia benar-benar membuat keputusan yang tepat. Dan meninggalkan pedangnya pada waktu itu juga. Dia buru-buru melepaskan pedangnya saat dia bersandar ke belakang. Seketika, tangan kirinya bentrok dengan keras pada riak cahaya. Dan tangan kanannya menghantam pedang cahaya yang dilepaskan oleh area sang Dewi Cahaya. Dengan suara embusan, tangan kiri Ah Bao menurung riak cahaya yang menghasilkan sedikit riak. Dia menyapunya, tapi pedang itu meninggalkan jejak berdarah di tangan kiri Ah Bao. Di saat yang sama, bentro akan terjadi di sisi lain. Tanpa ledakan apapun, tinju Ah Bao bertabrakan dengan area sang Dewi Cahaya. Dia tiba-tiba menemukan dengan sangat terkejut bahwa kekuatannya entah bagaimana terasa kosong. Faktanya, selama pertengkaran sebelumnya, area sang Dewi Cahaya dari Long Hao Cheng merasa mungkin bisa mengancam hidupnya. Jadi, pukulannya sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, begitu pukulan dan pedangnya bertabrakan satu sama lain, Ah Bao hanya bisa merasa sebagian dari kekuatan tinjunya secara paksa diserap oleh pedang emas hitam yang megah di tangan Long Hao Cheng. Dan itu adalah bagian yang sangat hebat darinya. Setelah itu, Long Hao Cheng melompat dengan bantuan momentum dan dengan demikian menyerap sisa kekuatan tinju tersebut. Saat cahaya kemasan gelap tiba-tiba menghilang, tubuh Long Hao Cheng sudah berputar dengan kecepatan tinggi seperti pusaran yang merobek segalanya. Itu merupakan teknik pedang berputar. Sampai sekarang, niat pedang Long Hao Cheng pecah ke segala arah, menyebar ke seluruh medan perang dengan gelombang demi gelombang. Baik itu iblis atau manusia. Ketika melihat pertempuran ini, semua orang tampak tidak bernyawa. Bahkan anggota dari Long Hao Cheng mengenakan ekspresi tidak percaya. Di udara, Long Hao Cheng berubah menjadi pusaran emas gelap, membawa pedang yang meluap-luap yang sepertinya juga membawa sebagian dari kekuatan ledakan Ah Bao. Kecepatan dari pedangnya terlalu cepat. Di bawah tekanan yang semakin kuat, bahkan putra mahkota iblis Ah Bao tidak punya pilihan selain mundur dari waktu ke waktu. Dengan memuntahkan darah, seorang dapat dengan jelas melihat Ah Bao berusaha sekuat tenaga untuk melawan sambil mendorong energi spiritual kegelapannya. Meskipun dia bisa menahan pedang Long Hao Cheng itu sendiri, dia tidak dapat sepenuhnya menahan niat pedang yang mengerikan itu. Dan beberapa luka mulai muncul di seluruh tubuhnya. Setiap luka tampak berbeda, dan darah menyembur dari luka tersebut. Di sisi lain, Yu Yei menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian. Dia merasa benar-benar kosong. Ketika Long Hao Cheng berdiri tegak dan tidak takut di depan Ah Bao, dia hanya merasa ini sudah berakhir. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ah Bao? Namun, setelah dimulainya pertempuran yang sebenarnya, itu semua tidak ada yang berjalan seperti yang dia bayangkan. Dan Ah Bao yang kuat, benar-benar akhirnya sepenuhnya ditekan oleh Long Hao Cheng. Dalam bentrokan antara terang dan gelap, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang pekat. Dengan ini, Long Hao Cheng melepaskan tenik pedang berputar. Di saat kemunduran ini, Ah Bao menjerit dengan keras, menghadap ke atas dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistik yang dilepaskan dari tubuhnya. Di sisi lain, dengan cepat berputar di udara, Long Hao Cheng tiba-tiba tampak dalam kekacauan. Dan pedang berputar yang ditampilkan secara bebas akhirnya berhenti tiba-tiba. Dari jauh, empat kepala besar Hao Ye bersinar dengan cahaya ungu. Tapi dia masih menahannya tidak melancarkan serangan apapun. Mengambil keuntungan dari jeda tiba-tiba Long Hao Cheng, Ah Bao tiba-tiba mundur. Dan segera, pancaran hitam yang mencolok meledak dari tubuhnya. Itu merupakan, tubuh abadi naga iblis, kemampuan naga iblis yang paling kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan, serangan spiral dari lawan diluncurkan ke arahnya di udara. Itu menghasilkan, suara menusuk telinga dari bola cahaya kemasan gelap. Mata merah darahnya benar-benar dekat dengan darah yang memancar. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di sekujur tubuhnya. Dan banyak sisiknya sekarang telah retak. Dan semua ini dilakukan oleh efek dari niat pedang yang dibawa oleh dua pedang di tangan Long Hao Cheng. Dengan mengambil nafas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya. Dan tangan kanannya ditempatkan di pinggangnya. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, membentuk postul tubuh yang sangat aneh. Kekuatan yang mengerikan segera terpancar. Saat energi kegelapan yang pantang menyerah langsung mencapai puncaknya. Hilau hitam keungguan yang sangat besar segera muncul di belakangnya. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah pilar hitam keungguan yang sangat besar menjulang ke langit. Dengan naga raksasa berputar di sekelilingnya. Bukankah ini pilar Dewa Iblis pertama milik Kaisar Dewa Iblis? Warna hitam keungguan dari tubuh Ah Bao seketika berubah menjadi hitam seluruhnya. Dan juga hal yang sama berlaku bahkan untuk darah dan matanya. Dan tepat pada saat itu ekspresinya terlihat sangat berbeda. Yang terlihat mengandung kekuatan tak tertandingi seolah-olah dia satu-satunya orang nyata di dunia ini. Itu merupakan niat tinju. Jika Long Ho Chen bisa dikatakan menggunakan pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengannya tinju yang mendasar. Yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Melihat itu, kedua pasukan pemburu iblis tampak tercengang. Ah Bao belum menyerang dengan tinju itu. Tapi kekuatan mengerikan itu sudah terlihat. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menyerang? Tingkat menakutkan apa yang akan dia capai? Semua orang bisa melihat bahwa Ah Bao benar-benar berlumuran darah. Tapi ini hanya goresan tanpa kerusakan yang berarti. Dan berapa lama Long Ho Chen bisa mempertahankan kekuatan penuhnya? Itu tidak ada yang tahu. Tepat pada saat ini, Long Ho Chen mengambang di udara. Menutup matanya dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam kondisi mistis. Dengan tata pandingin, Ah Bao memperhatikan Long Ho Chen dengan penuh perhatian. Melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia sedikit gemetar. Alasannya sederhana, keadaan Long Ho Chen saat ini persis sama seperti saat dia mematakan tanduknya saat itu. Dengan memegang Arya Sang Dewi Cahaya di kedua tangan, Long Ho Chen melihat sedikit ke atas saat warna emas yang mempesona menutupi tubuhnya. Warna emas itu tampak seperti semacam api membakar semua cahaya di langit. Cahaya kemasan yang lembut muncul dengan tenang di atas bahunya. Dan kilau kemasan yang tampak tidak nyata muncul seketika. Kilau yang tampak sangat ilusi itu. Diwarnai sepenuhnya dengan warna emas yang samar. Hanya bisa digambarkan sebagai bentuk manusia. Di sekitar bentuk ini, Arya emas yang luas sebenarnya tidak memiliki subtansi apapun. Di tangan Long Ho Chen, pedang Arya Sang Dewi Cahaya memancarkan semacam sinar yang fantastis. Sedangkan di sisi lain, Ah Bao sudah melesat maju ke depan. Nyatinju dari naga iblis langsung pecah. Sebagai putra makota iblis, Dia dapat menarik dukungan dari kekuatan pilar dewa iblis pertama sampai batas tertentu. Nyatinju yang sangat menakutkan itu seperti lubang hitam yang menghadap Long Ho Chen. Seolah-olah tubuhnya akan ditelan seluruhnya. Tepat pada saat ini, Long Ho Chen menyerang dalam lintasan miring seringan bulu. Warna emas gelap pada pedangnya sekarang berubah menjadi keemasan cerah. Tapi ini adalah warna emas yang sangat indah dan itu membawa ketujuh warna perlangi. Dan ketika pedang itu bersentuhan dengan serangan Ah Bao di udara, Tidak ada ledakan instan yang terjadi. Tetapi, seolah-olah itu menyatukannya. Itu juga tepat pada saat inilah Long Ho Chen membuka matanya. Itu tampak dipenuhi dengan cahaya putih yang lembut. Sangat kontras dengan sepasang mata hitam dari Ah Bao. Mata yang satu dipenuhi dengan keliaran dan yang lainnya dipenuhi dengan kelembutan. Dan keduanya menghasilkan percikan api yang tak terdandingi saat bertabrakan. Pada detik berikutnya, suara ledakan akhirnya terdengar. Dengan ledakan yang mengerikan, pilatan teror yang hebat tiba-tiba muncul di titik tabrakan mereka. Itu berbentuk helix yang bercampur emas dan kegelapan. Dan tiba-tiba, itu mengembang keluar. Tidak peduli apakah itu pemburu iblis atau penghapus pemburu iblis. Semua pihak segera berbalik dan melarikan diri. Menggunakan mantra bertahan yang paling kuat untuk menahan efek dari serangan tersebut. Meski begitu, manusia dan iblis dihancurkan seperti gandum ketika ledakan mengerikan menghantam mereka. Tubuh Ah Bao terbang seperti panah hitam ke tanah. Dan bahkan mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa. Dengan semua luka yang didiritanya dan wajahnya langsung menjadi pucat. Long Hao Chen dan dia benar-benar kebalikannya. Dan bentrokan dengan sosok emas yang mempesona itu adalah asal mula kekuatan dampak besar tersebut. Tapi mereka sama saja tentang warna gelap yang mengelilingi mereka sekarang. Arya Sang Dewi Cahaya berubah gelap total. Dan tubuh Yating menghilang dalam sekejap kembali ke tubuh Long Hao Chen. Karena Long Hao Chen seluruhnya ditutupi oleh armor mitril, sebagai lawan dari Ah Bao keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor tiar legendaris ini ditutupi oleh banyak celah. Sepertinya seandainya guncangannya sedikit lebih besar, armor mitril ini akan benar-benar hancur. Medan perang saat ini menjadi sunyi. Karena pada saat ini, semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Betapa mengerikannya bentrokan itu? Bentrokan ahli di puncak langkah ke-6 dan di puncak langkah ke-8 benar-benar menghasilkan fluktuasi energi yang mengerikan. Bahkan jika Long Hao Chen akan kalah dalam pertempuran ini, ini sudah cukup untuk dibanggakan. Saat ini, Ah Bao berdiri sekali lagi. Dan pedang hitam keumuan yang berat itu muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya meraih gagang pedang, dia menancapkan pedangnya ke tanah. Dan memperlihatkan ekspresi yang sangat dalam. Di sisi lain, Long Hao Chen juga berdiri. Dan armor mitril padanya mendapatkan kembali warna perak asli yang dimilikinya. Sebelum energi spiritual Long Hao Chen mengubahnya menjadi warna emas. Kedua belah pihak menatap rekan mereka tidak ada yang menyerah kepada yang lain. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan dari dewa. Suara dingin Ah Bao terdengar, dia tidak menunjukkan sedikitpun dia sedang terluka. Di depan, Long Hao Chen memberikan respon yang tenang. Jangan bilang, kamu tidak meminjam kekuatan dari pilar dewa iblis pertama. Mendengar itu, Ah Bao menyatakan dengan suara yang dalam. Sekarang, aku semakin mengakuimu sebagai rivalku. Sebagai manusia, lebih muda dariku dengan kultivasi yang lebih rendah. Masih menahan kekuatanku dan membuatku dalam kondisi seperti ini. Kamu sudah pantas mendapatkan rasa hormat dariku. Jika kita memiliki energi spiritual yang sama, aku yakin aku tidak akan menjadi tandinganmu. Bahkan, jika aku menggunakan wujud naga iblisku yang sebenarnya. Mendengar itu, Long Hao Chen hanya diam saja. Hanya rekan Long Hao Chen yang tahu betapa buruk kondisinya saat ini. Itu karena, pada saat yang sama Long Hao Chen dan Ah Bao bertabrakan, rantai jiwa mengaktifkan berbagi hidup mereka. Dan semua anggotanya juga terluka akibat efek dari serangan tersebut.